Perdana Excel Extra Combo Flex bonus 20 kuota bila diisikan paket Extra Combo Flex yang lain Misalkan saat membeli perdananya yang M, kemudian diisikan yang S Apakah tetap bisa mendapatkan bonus 20 kuotanya? Lalu bagaimana bila digunakan di handphone yang berbeda? Untuk tahu lebih jelasnya, ikuti terus video saya ini sampai selesai Adalah perdana Excel Extra Combo Flex saya yang M ini Kebetulan saat kuota paketnya habis bersama dengan masa aktif paket juga habis Saya isikan kuotanya, tapi tidak dengan paket yang sama Seperti yang sebelumnya, yaitu yang M Saya isikan dengan paket Extra Combo Flex yang S Bila yang M, sebetulnya bonus 20 kuotanya 10 GB Karena menyesuaikan kuota utama untuk bonusnya, yaitu 10 GB juga Maka bila diisikan Extra Combo Flex yang S, adalah seperti ini Kita lihat terlebih dahulu dari awal saat jelang kuota paket Extra Combo Flex saya Yang sebetulnya perdananya saya beli melalui online Yaitu yang M, kuota utama 10 GB, bonus 20 kuota 10 GB juga Kita lihat di sini, semua kuota internet tergunakan Bonus-bonus kuotanya, terutama yang tergunakan terlebih dahulu secara sistem hingga habis Ini bisa dilihat buktinya Ini ada sisa kuota utama yang tinggal sedikit Bersamaan dengan masa aktif paketnya juga akan berakhir Sedikit penjelasan tambahan Banyak dari kawan-kawan yang menanyakan Beberapa kuota bonusnya tidak bisa tergunakan Terutama di bonus double kuotanya Yaitu begini Saat pembelian perdana internet Excel-nya harus dipastikan bahwa perdana SIM card-nya masih segel Belum diregistrasi Ada kalanya orang tidak ingin ribet Yaitu membeli perdana paket yang sudah aktif tanpa meregistrasinya Agar bisa langsung digunakan Jadi perdana SIM card-nya sudah diregistrasi Kounter menggunakan handphone counter Walaupun nantinya dipindah di handphone kawan-kawan Yang masih baru E-mail belum tergunakan untuk nomor Excel Dicek masih fresh e-mail Itu jelas tidak bisa Dipastikan bonus global kuota Dan bonus-bonus kuota lainnya Yang terkait penggunaan kartu baru di handphone fresh e-mail Tidak akan mungkin bisa digunakan Inilah yang terjadi di handphone fresh e-mail kawan-kawan Untuk penggunaan bonus-bonus kuotanya Bonus 20 kuota dan bonus-bonus kuota lainnya Yang terkait penggunaan kartu baru di handphone fresh e-mail Hanya bisa tergunakan di handphone baru yang sama Yang digunakan untuk registrasi kartu perdana yang masih segelnya Langsung digunakan di handphone itu juga Tidak bisa dibindahkan di handphone lain Maka bonus-bonusnya dipastikan bisa tergunakan Kalaupun kita tidak ingin ribet Beli kartu perdana tanpa meregistrasinya Tinggal bawa handphone dan nomor kependudukan Yaitu nick dan nomor kakak kita ke counter Minta tolong counter registrasikan dengan di kakak kita Menggunakan handphone baru atau handphone fresh e-mail kita ini Yang langsung penggunaan internetnya setelah berhasil diregistrasikan Yaitu digunakan di handphone ini juga Kalau seperti itu Pasti semua kuota bisa tergunakan Itu pasti Lanjut ke pengisiannya Saat kuota paket saya habis bersama dengan masa aktifnya Nah setelah saya isikan dengan paket yang berbeda Yaitu extra combo flex yang S Maka perolahan bonus kuotanya adalah seperti ini Untuk bonus yang double kuota Kita lihat bonusnya dapatnya menyesuaikan kuota utama dari paket combo flexnya Ini S kuota utamanya 1,5 GB Maka bonusnya juga 1,5 GB Dan ini bonus-bonus kuota lainnya Jadi bila kuota extra combo flexnya berapa pun Varian manapun S, M, L dan seterusnya Perolahan double kuota selanjutnya Bila melakukan isi ulang setelah masa aktif paketnya habis Adalah mengikuti kuota utama paket yang diisikan Bila diisi S, seperti saya ini Bonusnya 1,5 GB Bila diisi M, bonus double kuotanya 10 GB Dan seterusnya Mengikuti atau menyesuaikan sama dengan kuota utama yang terakhir diisikan Lalu bagaimana bila ingin menggunakan di handphone lain Hanya kuota yang selain kuota bonusnya saja Untuk kuota utama, kuota lokal, dan bonus kuota pilihan Masih bisa digunakan di handphone lain Jadi habiskan dulu kuota-kuota bonus penggunaan HP baru tersebut Baru bisa nomor atau kartu dipindahkan Untuk digunakan di handphone lain Itu saja informasi dari saya Semoga bermanfaat dan bisa dipahami Insya Allah bertemu saya lagi di video saya selanjutnya Salam